Pemisah Mona Lisa menyongsong pemberlakuan normal yang telah dicanangkan Bupati Simalungun, Dr. JR Saragi SHMM, dalam melakukan aktivitas ke depan. Hotel Inaprapat, salah satu hotel BUMN yang tergabung di dalam PT Hotel Indonesia Group dan tersebar di seluruh Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Bali. Telah melakukan standar protokol kesehatan dalam melayani tamu yang berkunjung ke hotel. Mulai dari melakukan cuci tangan, pengukuran suhu tubuh, menggunakan masker, sampai dengan standar pembersihan publik area, dan juga pembersihan outlet serta kamar tidur secara periodik dan berkesinambungan. Pemisah Mona Lisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemisah, kita saat ini berada di kota Prapat, tepatnya di Hotel Inaprapat, salah satu perusahaan BUMN yang sedang melakukan tahapan pra-new normal. Artinya, kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan terhadap tamu yang akan menginap di hotel ini. Kami ingin membawa pemisah untuk melihat secara langsung penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh manajemen Inaprapat. Anda boleh saksikan dan Anda boleh lihat. Silahkan. Pemisah, salah satu kesiapan protokol kesehatan yang dilakukan manajemen Inahotel, yaitu penyemprotan desipektan, unsanitager, serta termogan. Anda akan saksikan bagaimana kita akan memperhatikan setiap tamu yang datang ke Hotel Inaprapat. Pemisah, ternyata suhu badan yang sudah diukur terhadap diri saya 35 derajat. Artinya, kita dalam kondisi normal. Dan ini salah satu persaratan protokol kesehatan juga, yaitu hand sanitizer. Ini yang dilakukan untuk semua tamu yang datang ke Inaprapat. Pemisah, semua telah dipersiapkan, semua telah dilakukan protokol kesehatan terhadap keamanan, kenyamanan dari para tamu yang hadir dan berkunjung di kota Prapat ini. Untuk selanjutnya, kita akan jalan-jalan lagi, melihat secara langsung, secara dekat, kondisi daripada kesiapan daripada Inaprapat untuk memasukkan perani normal. Pemisah, mari kita. Gimana kondisinya untuk persiapan nantinya melaksanakan protokol kesehatan? Protokol kesehatan tetap dijalankan, walaupun perani normal sudah mulai akan dijalankan ya? Iya, iya. Oke. Ya, Pemisah Manalisa, itulah tadi keterangan daripada karyawan di Inaprapat. Kita akan jalan dan melihat secara langsung untuk ke dalam. Pemisah, silakan. Ya, Pemisah Manalisa, Anda boleh saksikan para tamu melakukan protokol kesehatan, yaitu cuci tangan yang sudah dipersiapkan oleh manajemen Inah Hotel. Pemisah, boleh saksikan. Artinya, saat ini kondisi kenyamanan para tamu tetap dijaga dan tetap diwaspadain. Pemisah, mari kita lihat selanjutnya. Pemisah Manalisa, Anda boleh saksikan. Setiap tamu yang hadir di Inah Hotel, semua peralatan, artinya kopertas, semua disemprot, desipektan. Ini yang akan dilakukan untuk kenyamanan para tamu yang hadir di Inaprapat. Pemisah Manalisa, kita lihat ketugas melakukan cek suhu badan ternyata normal, berarti sudah selesai dan bisa masuk untuk menginap di Inah Hotel. Pemisah Manalisa, itu tadi pengecekan suhu badan yang dilakukan oleh pihak manajemen, petugas melakukan cek suhu badan. Dan ini dilakukan bukan hanya semata untuk apa ini, dan akan menjadi prioritas dan menjadi protokol kesehatan yang ada di Inah Hotel. Pemisah, mari kita tanya-tanya dengan tamu yang ada. Pemisah Manalisa, ini tadi, Bapak, siapa saya benar, Bapak? Ini Pak Arifin, tadi sudah melakukan cek kesehatan untuk protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak manajemen Inah Hotel. Pak, kita mau nanya ini, merasa tergagung nggak apa yang dilakukan oleh pihak manajemen, Pak? Tidak. Tidak, artinya protokol kesehatan itu tetap dijalankan, Pak, ya? Iya, kami lebih mendukung, karena untuk kenyaman tadi juga begini. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan protokol kesehatan yang dilakukan, artinya Bapak mendukung ini? Iya, mendukung. Mendukung, ya? Ritjana minum berapa hari, Pak? Satu malam aja. Satu malam, Pak, ya? Oke, Pak, selamat menghinap. Kami mohon maaf telah mengganggu kenyamanan orang-orang, Pak. Ya, pemeriksa itu tadi kita bincang-bincang dengan Pak Ripin, menerapkan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihak manajemen Inah Hotel. Pemeriksa, kita jangan jalan ke dalam lagi. Ya, pemeriksa menariksa saat ini kita berada di ruangan restoran, restoran yang ada di Inah Hotel. Pemeriksa, mereka manajemen juga menyiapkan tempat, ya, menyiapkan tempat sesuai dengan kondisi daripada protokol kesehatan, yaitu social distancing yang harus diterapkan oleh pihak manajemen, yaitu menjaga jarak. Pemeriksa, yang kemarin kita ini lihat, ini terlalu padat, sekarang sudah nampak, pemeriksa untuk tamu, untuk tamu bisa duduk dengan jarak satu setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemeriksa Mona Lisa, saat ini kita berada di Inah Hotel, kita melakukan kunjungan, melihat secara jauh. Kondisi daripada pelaksanaan penerapan yang normal yang ada di kota perapat, penerapan-penerapan sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Inah Hotel sendiri. Jadi, terbukti kita pada saat ini makan siang, itu diberi box ya, seperti nasi kotak, dan dengan jarak sesuai dengan protokol yang ada. Artinya, social distancing yang ada, itu sudah diterapkan. Dan saat ini, pemisah, kita makan siang bersama dengan Bang Satria Jambu, Andi ya, Andi kecil. Dan kita saat ini sedang makan siang. Pemisah, ayo makan siang, karena saat ini jam makan siang. Pemisah, saat ini kita akan melihat secara langsung kondisi daripada kamar yang ada di Inah Hotel, sistem SOP yang dilakukan untuk menjaga kesehatan dari pandemi COVID-19. Pemisah ingin tahu? Let's go! Ya, Pemisah Mona Lisa, Anda boleh saksikan para office boy dilengkapi dengan APD, ya, seperti tutup kaca, masker, sarung tangan. Sehingga, untuk proses SOP yang dilakukan, prani normal, yang dicanangkan oleh Bupati Simalungun, itu telah diterapkan oleh manajemen Inah Hotel. Dan Anda boleh saksikan, para office boy dilengkapi dengan APD. Ayo, Pemisah, kita lihat bagaimana pembersihan kamar yang akan dilakukan. Ayo, Pemisah, Anda boleh saksikan bagaimana penyemprotan yang dilakukan oleh room boy, kondisi dari para kamar yang sudah tamu check out. Pemisah, boleh saksikan. Ayo, Pemisah. Ya, Pemisah, kita saat ini akan bincang-bincang dengan room boy daripada Inah Hotel, SOP yang dilakukan dalam setiap kamar yang dibersihkan setelah tamu check out. Bang, bisa ceritakan pendisinya, Pak? Maksudnya, prosedur yang dilakukan untuk menjaga pandemi COVID-19, mata rantai pandemi COVID-19. Ya, terima kasih. Biasanya kalau tamu check out, kita langsung pembersihan. Tapi sebelumnya, kita lakukan penyemprotan, disinfektan ke kamar yang baru check out. Di mana, sebelum kita masuk ke kamar, kita bersihkan dulu gadang pintu ataupun handle pintu dengan disinfektan. Seperti ini, disemprot untuk memastikan, untuk memutus rantai COVID-19. Untuk memastikan bahwa asalnya aman ketika membuka pintu. Kemudian setelah disemprot, dibuka pintunya, langsung kita semprot disinfektan. Di dalam ya? Iya, di dalam seluruh kamar. Disinfektan itu waktunya membutuhkan 10 menit. 10 menit penyemprotan di dalam ya? Iya. Setelah dilakukan penyemprotan, berapa lama artinya ditutup? 10 menit cukup ya, Pak. 10 menit cukup? 10 menit baru masuk petugas untuk pemerisian kamar. Untuk pemerisian kamar. Oh, seperti itu ya SOP yang dilakukan oleh manajemen Ina Hotel ya? Iya, 10 menit ya, Pak. 10 menit banget. Oke, Bang Saljali. Demikan pemerisian Mona Lisa, itu tadi keterangan dari Romboy Ina Hotel yang melakukan rutinitas setiap harinya ketika tamu yang telah check-up dari Ina Hotel. Pemerisian Mona Lisa, tadi kita telah melakukan kunjungan ke salah satu hotel, yaitu Hotel Ina Prapat. yang sebagai salah satu hotel BUMN yang tergabung di dalam PT Hotel Indonesia Group, tersebar di seluruh kota di Indonesia, terutama di Sumatera, Jawa, dan Bali. Kami telah melakukan investigasi langsung pasca new normal yang dinyatakan oleh Bupati Simalungun, Bapak Dr. J.R. Saragi, bahwasannya untuk meningkatkan perekonomian kota perapat, salah satunya penunjang adalah sektor parawisata. Untuk itu, kami melakukan investigasi melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh pihak manajemen perhotelan yang ada di kota perapat ini. Dan ini kita lakukan di salah satu hotel, yaitu Ina Prapat. Mereka telah menerapkan protokol air kesehatan pemisah kota perapat, salah satu destinasi dan otoba di wilayah Kabupaten Simalungun, yang sedang berbenah menaikkan tarap hidup ekonomi daripada warga kota perapat. Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Satria Wibowo, Andi, Mona Lisa mengabarkan.